Halo sub, kembali lagi dengan saya, Jaga Pamukas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel biar kalian tidak kudet tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Cek di sebelah. Bursa transfer musim dingin tinggal menyisakan beberapa hari lagi dan tim-tim Eropa semakin kencar demi mendapatkan pemain-pemain incaranya. Dan berikut adalah informasi bola terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tau Bola. Resmi Fiorentina datangkan striker yang baru Fiorentina resmi mendatangkan striker berpengalaman asal Rusia yaitu Alexander Kokorin. Kedatangan penyerang berusia 29 tahun itu diharapkan akan bisa menambah daya gedor dari Fiorentina pada paru kedua musim ini dan tentunya memperbaiki posisi mereka. Kokorin sendiri telah mencetakkan 2 gol dan 2 asis dalam total 10 pertandingan di semua kompetisi bersama tim Rusia yaitu Spartak Moskow. Dan dia akan dikontrak oleh La Viola dengan durasi 3,5 musim. Liverpool kontak back buangan milik Arsenal Liverpool digabarkan tengah menjalani komunikasi untuk mendatangkan mantan back Arsenal yakni Sokratis Papatatopoulos. Sokratis kini berstatus tanpa klub setelah dirilis Arsenal pada Januari ini. Seperti yang dilasir dari The Athletic, Jargon Klub tidak merahasiakan keinginan untuk mendatangkan back yang baru dan dia dilaporkan tengah mengontak langsung Sokratis. Sokratis sendiri kini dalam posisi sebagai free agent dan back asal unitnya ini bisa reuni dengan Jargon Klub di Liverpool nanti. Diketahui Sokratis dan Jargon Klub pernah bekerjasama saat memperkuat Borussia Dortmund beberapa tahun yang lalu. Dan back berusia 32 tahun itu telah bermain sebanyak 73 kali dibawa arahan Jargon Klub di Borussia Dortmund. Bayer München tertarik datangkan back Villarreal untuk gantikan David Alaba Rasa sepundas Liga Jerman yakni Bayer München digabarkan sudah menyiapkan calon pengganti back serba bisa mereka yakni David Alaba. Dilansir dari marka klub yang berjuluk The Rotten itu digabarkan telah mempertimbangkan palang pintu Villarreal yakni Pau Torres. Pau Torres sendiri menjadi pemain yang menarik minat banyak klub top Eropa karena ketangguhannya dalam mengawal pertahanan Villarreal dalam beberapa musim terakhir ini. Sejauh ini Pau Torres telah mencatatkan 64 pertandingan dengan membukukan 4 gol dan 2 asis bersama Villarreal di semua kompetisi. Dan Bayer München mengklaim bahwa Pau Torres adalah pilihan utama mereka untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan Alaba jika resmi pindah bergabung dengan Real Madrid. Bayer München ingin menduetkan Pau Torres dengan Jirom Buateng di jantung pertahanan musim mendatang. Namun Bayer München harus menyiapkan mahar yang cukup dalam yakni sebesar 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah untuk menepis Pau Torres dari Villarreal. Tim Bundesliga Jerman Borussia Dortmund seriusi minati bidikan Tottenhamersburg. Borussia Dortmund dikabarkan lebih serius untuk memboyong pemain kunci Borussia Mönchengladbach yang kini tengah diincar oleh Tottenhamersburg. Pemain yang dimaksud ialah Floriani Haus. Perlu diketahui, menat klub yang ditujukan sejumlah klub benua biru kepada sang pemain bisa dibilang masuk akal. Pasalnya, ia tampil mengesankan bersama Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman maupun di Liga Champions musim ini. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa kubur dari Borussia Mönchengladbach telah menetapkan klausul untuk Floriani Haus yang ini sebesar 40 juta euro atau sekitar 681 miliar rupiah sehingga para pemain yang ingin memburu Florian harus mengelontarkan dana yang sudah ditetapkan oleh Borussia Mönchengladbach. Musim ini, Floriani Haus telah bermain dalam total 25 pertandingan dengan berhasil mengemaskan 5 gol dan 6 asis di semua kompetisi. RB Leipzig akan lepas strikernya ke Klub Liga Primer Inggris RB Leipzig dikabarkan bakal melepas salah satu pemain di lini depannya ke Klub Liga Primer Inggris dalam waktu yang dekat ini. Pemain yang dimusyut ialah Hwang Hee-jang. Perlu diketahui, pemain internasional Korea Selatan tersebut selama berada di Red Bull Arena menit bermainnya sangatlah kurang. Pasalnya, sang juru taktik yakni Julian Neglesman lebih kerap memainkan Emil Vosper dan Alexander Sorlon. Hwang Hee-jang kini diminati oleh West Ham United. Kubu berjuluk di Hamras tersebut memang sekarang ini sangat membutuhkan pemain di lini depan dan ia dianggap sebagai pemain yang tepat untuk menambah daya gedor West Ham United. Dalam laporan itu disebutkan jika kubu West Ham United ingin mendatangkan sang pemain ke London Stadium dan sekarang sedang dalam proses pembicaraan untuk mencapai kesepakatan. Weston McKinney segera dipermanenkan oleh Juventus Weston McKinney kini tampil moncar bersama Juventus di musim kali ini. Manajemen Juve pun mulai merasa puas dengan performa McKinney dan akan memberikan kontrak permanen kepada dirinya. Pemain timnas Amerika Serkat itu diboyong Juventus dari Salga pada 29 Agustus 2020 yang lalu dan Weston McKinney akan membela Juventus selama satu musim hingga akhir musim panas nanti. Juventus mengeluarkan dana sebesar 4,5 juta euro atau sekitar 78 miliar rupiah untuk mendapatkan jasa sang pemain berusia 22 tahun tersebut. Juventus juga memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain pada akhir musim ini. Dalam syarat peminjamannya tersebut Ibiang Koneri diwajibkan untuk mempermanenkan status McKinney jika telah memainkan 60% dari semua total pertandingan kompetitif pada musim ini. Juventus bakal mengusurkan dana sebesar 18,5 juta euro atau sekitar 321 miliar rupiah demi menepus sang pemain. Bersama Juventus, penampilan Western McKinney semakin meningkat. Sejauh ini, dia telah mendulang 2 gol dan 3 asis dari total 16 pertandingan di semua kompetisi. Thomas Tuchel segera gantikan Frank Lombard sebagai pelatih Chelsea. Serangkaian hasil buruk yang didapatkan Chelsea membuat di One Club memilih untuk mengakhiri kerjasama dengan Frank Lombard tepat 24 jam setelah mereka memenangkan pertandingan dengan skor 31 di kompetisi Biala FA. Tak perlu membuang waktu, menurut laporan dari Fabrizio Romano, Lebrus pun dikabarkan bakal segera memujuk Thomas Tuchel sebagai suksesornya. Dalam laporan terbaru, Thomas Tuchel sudah setuju untuk menjadi suksesor Frank Lombard. Tuchel yang menganggur sejak berpisah dengan PSG pada Desember 2020 yang lalu, digadang-gadang mampu mengembalikan performa Chelsea menuju yang lebih baik. AC Milan belum selesai berburu back tengah yang baru. Raksasa seri Italia, yakni AC Milan, digabarkan ingin mendatang Lissandro Martinez dari Ayak Amsterdam pada bulan Januari ini. AC Milan mengincar back perusia 23 tahun tersebut karena rencananya ingin segera melepas Matteo Musasio. Saat ini, Lissandro masih terikat kontrak dengan Ayak Amsterdam hingga tahun 2023 mendatang. Namun AC Milan disebut sudah berusaha untuk memujuk klub Belanda itu agar bersedia melepasnya pada perusahaan transfer musim dingin ini. Kabarnya Lissandro sendiri bernilai sekitar 20 juta euro dan AC Milan disebut siap menepusnya secara penuh pada musim panas mendatang. Setelah mereka meminjamnya terlebih dahulu di sisa musim kali ini. Pemain asal Argentina tersebut bermain abik bersama Ayaks di musim kali ini. Lissandro telah bermain sebanyak 13 kali di semua kompetisi dan berhasil menyumbangkan dua gol untuk klub asal ibu kota negeri Kincir Angin tersebut. Banyak utang Barcelona diambang kebangkrutan. Barcelona baru saja merilis laporan keuangan tahunan mereka pada Senin waktu setempat. Kondisinya tidaklah terlalu bagus. Barcelona masih menanggung utang banyak kepada beberapa klub. Tercatat total utang Barcelona mencapai 112 juta pound sterling pada 19 klub berbeda terkait bursa transfer pemain. Umumnya ini terkait pada kasus transfer pemain yang dibayar secara berkala. Ada pun dalam utang sebesar 112 juta pound sterling itu. Jumlah terbesar adalah utang sebanyak 25 juta pound sterling atau sekitar 500 miliar rupiah kepada Liverpool terkait transfer Milipe Coutinho yang disepakati sebesar 142 juta pound sterling pada beberapa tahun yang lalu. Selain masih utang ke Liverpool untuk Coutinho, Barcelona juga masih punya tanggungan pembayaran pada banyak klub yang lain. Mereka masih perlu membayar sebesar 8,8 juta pound sterling kepada Bordeaux terkait transfer Malcolm ke Barcelona. Dan ada sebesar 7 juta pound sterling lainnya yang harus dibayar ke Gremio untuk transfer Arthur Romelo. Juga ada sebesar 14 juta pound sterling ke Ajax Amsterdam untuk transfer Franky De Jong yang pindah ke Barcelona. Dan yang lebih buruk belum ada kepastian kapan Barcelona bisa membayar utang-utang tersebut. Bahkan kondisi klub saat ini diambang kebangkrutan karena defisit besar setahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Celtic bakal tunjuk Benita sebagai pelatih baru mereka. Klub Skotlandia yakni Glasgow Celtic bakal menunjuk Rafa Benita sebagai manajer baru mereka. Pelatih asal Spanyol tersebut bebas mengambil pekerjaan baru setelah meninggalkan klub Liga Tiongkok yakni Dalyan Pro. Celtic sendiri mengalami musim yang sangat buruk dibawah asuhan Neil Lennon dan mereka tertinggal jauh dari rival abadinya yakni Glasgow Rangers. Andres ini dijadikan sebagai pelatih Celtic. Benita akan berhadapan langsung dengan mantan Kapten Liverpool yakni Steven Gerrard yang saat ini telah menjadi manajer bagi rival mereka yakni Glasgow Rangers. Dan itu adalah berita pula kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudai tenang berita pula dan akhir kata wa tchao